Assalamualaikum, apa kabar sahabat yang baik hati semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit asal-asal moyang bangsa Indonesia, memang selalu menarik untuk dibahas. Banyak teori yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia berasal dari Tiongkok, Melayu, dan bahkan Taiwan. Mari kita bahas lebih jauh. Pada zaman dulu, ada seorang sejarawan kuno, ia juga seorang arkeolog asal Austria yang bernama Robert Baron von Heine, antara tahun 1885-1968 pernah melakukan kajian mendalam terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Beliau menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum, 2000 Masehi, 200 Masehi, ada sebuah bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika, sampai dengan Pulau Paskah, Chile. Hal inilah yang akhirnya mengilhami sebuah pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Tapi, apa benar begitu? Sayangnya, teori Yunan ini masih sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik, temuan benda-benda bersejarah yang mirip. Karena teori Yunan gak cukup kuat, para ahli pun melakukan penelitian dengan pendekatan lainnya. Teori lain mengenai asal-usul bangsa Indonesia bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan atau linguistik, berdasarkan pendekatan kebahasaan, keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai Out of Taiwan, teori yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Taiwan. Karena belum cukup dengan pendekatan kebahasaan saja, para ahli juga menggunakan pendekatan genetika. Waduh, apalagi itu, pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia, teori Out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti. Berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Nah, dengan menggunakan pendekatan kebahasaan dan genetika tadi, maka asal-usul bangsa Indonesia bisa dipastikan bukan berasal dari Yunan, melainkan berasal dari bangsa Austronesia yang mendiami Taiwan, berdasarkan teori Out of Taiwan. Migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara sekitar tahun 4.500 hingga 3.000 masehi. Migrasi tersebut terjadi diduga bertujuan untuk memisahkan diri, mencari wilayah baru di selatan, selanjutnya, sekitar tahun 3.500 hingga 2.000 masehi. Manusia purba yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian terus menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian Barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, sumber video ini diambil dari wangkuru.com. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.